Kesatria baju putih, tek insin hiap, bagian 42. Aku sudah ingat itu, kapan bijin akan pergi mencari orang itu tanya teng hai lomo. Besok pagi, sahut kaohun bijin. Oh ya, di sini terdapat taman bunga? Aku paling suka duduk di taman bunga, ada sahut temu. Di halaman belakang terdapat sebuah taman bunga yang sangat indah. Bagus kaohun bijin tertawa gembira. Sekarang aku ingin duduk beristirahat di sana, kaohun bijin bangkit berdiri. Liu Xiaokun pun segera berdiri pula seraya berkata. Biar aku yang mengantar bijin ke sana, baik, kaohun bijin mengangguk. Mari ikut aku ke dalam ajak Liu Xiaokun sambil tersenyum. Kaohun bijin manggut-manggut lalu mengikuti Liu Xiaokun ke dalam menuju halaman belakang. Hahaha teng hai lomo tertawa gelap. Kita berhasil memperalat kaohun bijin untuk menghadapi orang itu, aku yakin kaohun bijin dapat membunuhnya, benar, Tianmo tertawa gembira. Bu Lim Sem Motegur Kuan GW Asyang Kuai. Tidak baik mengatakan begitu, sebab kaohun bijin teman baik guru kami, maaf ucap teng hai lomo sambil tertawa. Aku telah salah omong, karena saking gembiranya, oh ya ujar Tianm Kui. Kalian harus memperingatkan Liu Xiaokun, agar dia tidak berlaku kurang ajar terhadap kaohun bijin sebab kaohun bijin tingkatan tua, Tianm Kui Teng Hai Lomo tersenyum. Itu urusan mereka, kita tidak bisa campur, benar, sela Ang Bin Satsin. Kalian pun telah menyaksikannya, betapa gembiranya kaohun bijin menari bersama Liu Xiaokun, memang, Tianm Kui mengangguk. Tapi usia kaohun bijin sudah di atas seratus lho kalau mereka saling menyukai, biarkan saja sahut Ang Bin Satsin sambil tertawa. Aku yakin kaohun bijin sangat tertarik pada Xiaokun, Kuan Gwe Asyang Kui dan Lakui saling memandang, kemudian mereka menggeleng-gelengkan kepala. Benarkah kaohun bijin sangat tertarik kepada Liu Xiaokun sesungguhnya tidak? Sebaliknya malah merasa sebal sebab kaohun bijin paling membenci kaum lelaki hidung belang, karena itu, ia ingin menggodanya. Kaohun bijin bukan wanita jahat, namun ia memiliki daya tarik luar biasa, sehingga kaum lelaki yang melihatnya, pasti tergila-gila kepadanya. Begitu pula Liu Xiaokun. Ketika melihat kaohun bijin, dia sudah tertarik, dan setelah menari bersama, mulai tergila-gila kepadanya. Perlu diketahui, Liu Xiaokun memang pemuda pengganggu kaum wanita. Sementara kaohun bijin sudah duduk sambil menikmati keindahan bunga-bunga yang beraneka warna, sedangkan Liu Xiaokun yang berdiri di sisinya terus memandangnya dengan mata berbinar-binar. Bijin, bolehkah aku duduk di sisimu? Tanya Liu Xiaokun lembut sambil tersenyum manis. Tentu boleh, sahut kaohun bijin sambil tertawa merdu. Duduklah terima kasih Liu Xiaokun. Segera duduk dengan wajah berseri-seri. Oh ya, kenapa engkau mau menemani ku duduk di sini? Tanya kaohun bijin mendadak. Terus terang, Liu Xiaokun menjulurkan tangannya memegang lengan kaohun bijin. Sejak melihatmu, aku, jatuh hati padaku betul, tapi engkau harus tahu. Ujar kaohun bijin memberitahukan. Usiaku sudah seratus lebih loh aku tahu. Liu Xiaokun tersenyum. Namun wajahmu sungguh cantik, aku, wah kaohun bijin tertawa. Engkau memang romantis sekali. Selain romantis, aku pun dapat menyenangkan kaum wanita. Oh jadi engkau sering menyenangkan kaum wanita ya. Liu Xiaokun mengangguk dengan bangga. Dan sekaligus memuaskan mereka pula. Bagus, bagus kaohun bijin mangguk-mangguk. Pantas engkau begitu berani terhadapku berani lantaran ingin memuaskan. Sahut Liu Xiaokun sambil tersenyum, kemudian tangannya mulai merabar-rabar paha kaohun bijin. Kok tanganmu sudah mulai usil sesungguhnya kaohun bijin sudah gusar sekali, hanya saja tidak diperlihatkan pada wajahnya. Hektometer dasar pemuda bajingan cacingnya dalam hati. Aku yakin, engkau pasti senang, benar. Aku memang senang sekali, apabila di saat ini kaohun bijin mengayunkan tangannya, Liu Xiaokun pasti mati. Namun kaohun bijin tidak melakukannya, sebab ia tidak mau sembarangan membunuh orang. Bijin, nafas Liu Xiaokun sudah mulai memburu, karena Naksubirahi telah terdangkit. Kenapa aku, Liu Xiaokun mulai merabar-rabar bagian dadanya, jari tangannya yang usil itu menyentuh-nyentuh payudara kaohun bijin. Anak muda wajah kaohun bijin merah padam. Engkau jangan keterlaluan ingat, usiaku sudah di atas seratus, itu tidak jadi masalah. Sahut Liu Xiaokun dan mulai meremas-remas payudaranya. Xiaokun panggil kaohun bijin lembut. Engkau sudah tidak bisa tahan ya ya, bijin, engkau jangan terburu nafsu, karena waktu kita masih banyak kalau tahu kelakuanmu begini, guru-gurumu pasti marah besar. Jangan khawatir bijin Liu Xiaokun semakin berani, tangannya mulai menyelonong ke selangkangan kaohun bijin. Guru-guruku tidak akan marah, Xiaokun kaohun bijin tersenyum. Engkau harus sabar, kalau tidak, aku tidak akan melayanimu, bijin, aku, aku sudah tidak tahan, aku tahu. Namun biar bagaimanapun engkau harus sabar, kaohun bijin membelai rambulnya. Setelah aku mengalahkan lelaki yang membawa monyet itu, barulah kita bersenang-senang. Bijin, aku mau sekarang. Jari tangan Liu Xiaokun mulai main di selangkangan kaohun bijin. Itu membuat kening kaohun bijin berkerut-kerut, bahkan matanya membara, namun ia tetap berkata dengan lembut. Xiaokun, kalau engkau terus begini, aku tidak akan memperdulikanmu, bijin. Bersabarlah sayang kaohun bijin mengecup tipinya. Tunggu waktu yang tepat, barulah kita bersenang-senang. Pokoknya aku pasti melayanimu sepuas-puasnya, asal engkau jangan mati lemas saja. Haha Liu Xiaokun tertawa. Aku sudah berpengalaman, pokoknya engkau pasti merasa puas. Baiklah, kaohun bijin bangkit berdiri. Kalau sudah waktunya kita bersenang-senang, aku pasti menemuimu. Jangan bohong ya Liu Xiaokun berdiri, kemudian menciumnya dengan meslah. Aku sangat membutuhkanmu, Tan Lichu terus berjalan tanpa arah tujuan dengan hati duka. Kenapa ya tidak mau bersama Tiotta Iseng dan lainnya? Ternyata ketika menyaksikan kegembiraan mereka, hatinya seperti tertusuk-tusuk duri. Bukan karena iri, melainkan karena teringat akan nasibnya lah tahu. Apabila dirinya terus bersama mereka, tentunya akan merusak suasana. Oleh karena itu, ia mengambil keputusan untuk pergi tanpa pamit dengan mereka, lah terus berjalan. Akhirnya duduk beristirahat di bawah sebuah pohon untuk melepaskan lelah-lah termenung dengan mata memandang lurus ke depan. Wajah suaminya terbayang di depan matanya, kemudian ayah dan anaknya. Ketika terbayang akan kematian anaknya yang begitu mengenaskan, ia mulai menangis sedih. Mendadak melayang turun sosok bayangan di hadapannya, namun Tan Lichu seakan tidak melihatnya siapa orang yang baru melayang turun itu. Ternyata Kaohun Bijin, yang telah meninggalkan markas Butekni, tujuannya mencari lelaki yang membawa monyet bulu putih. Eh, kenapa engkau menangis sedih seorang diri di sini? Siapa yang menghinamu tanya Kaohun Bijin lembut, lalu duduk di sisinya. Tan Lichu diam saja, tapi air matanya terus berderai. Engkau masih muda dan cantik, kenapa harus begini Kaohun Bijin menggeleng-gelengkan kepala? Ditinggal kekasihnya Tan Lichu menoleh perlahan-lahan setelah melihat jelas wanita yang duduk di sisinya, ia tertegun karena tidak menyangka wanita itu begitu cantik. Siapa kakak tanyanya? Hai 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 Kaohun Bijin tertawa. Tadi ku kira engkau gagu, ternyata tidak oh ya, aku Kaohun Bijin. Engkau panggil aku Bijin saja Kaohun Bijin Tan Lichu terperangah. Ya, Kaohun Bijin mengangguk. Nah, bolahkah aku tahu siapa engkau namaku Tan Lichu, julukan ku Tui Bengli, wanita pengejar nyawa Kaohun Bijin tertegun. Engkau masih muda, kenapa mau jadi wanita pengejar nyawa? Nyawa siapa yang engkau kejar? Ah 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 ah, Tan Lichu menghela nafas panjang. Aku harus balas dendam, aku harus membunuhnya, engkau harus membunuh siapa orang itu. Tan Lichu mulai menangis sedih lagi. Dia membunuh suamiku, kemudian membunuh ayahku dan anakku yang belum berusia setahun. Dia, dia menghempasan aku sampai mati, ha ah ah mulut Kaohun Bijin ternganga lebar. Begitu kejam orang itu selain kejam, dia juga sering memperkosa anak gadis dan istri orang, Tan Lichu memberitahukan. Apa macu Kaohun Bijin langsung berapi-api? Aku paling benci kaum lelaki yang begitu macam. Beritahukan padaku, siapa orang itu ah ah ah, Tan Lichu menghela nafas panjang. Percuma ku beritahukan, sebab sulit mencari dia, beritahukan saja desak Kaohun Bijin. Dia berada di markas Butek Pei. Apa orang itu berada di markas Butek Pei ya, namanya? Liu Xiaokun, ternyata pemuda bajingan itu hei-hai dia memang harus mampus Kaohun Bijin tertawa nyaring. Bijin, Tan Lichu menatapnya. Engkau kenal dia hai-hei-hai Kaohun Bijin tertawa nyaring lagi. Bukan cuma kenal, bahkan dia juga berani berlaku kurang ajar terhadapku. Terus terang, aku memang dari markas Butek Pei ha, Tan Lichu terkejut bukan main. Jadi, engkau punya hubungan dengan pihak Butek Pei jangan takut Kaohun Bijin tersenyum lembut. Aku tidak punya hubungan dengan partai Butek Pei, hanya merupakan tamu terhormat di sana. Oh oh Tan Lichu menarik nafas lega. Kalau begitu, tanya Kaohun Bijin. Sudah lama engkau kenal Liu Xiaokun, sudah lama aku kenal dia, jawab Tan Lichu menutur. Oh oh Kaohun Bijin manggut-manggut. Ternyata begitu engkau memang harus membunuhnya tapi dia tidak pernah meninggalkan markas itu, Tan Lichu menggeleng-gelengkan kepala. Jangan khawatir aku bisa memancingnya keluar, ujar Kaohun Bijin. Tapi harus menunggu urusanku selesai dulu engkau punya urusan. Apa aku sedang mencari seseorang untuk bertanding? Oh oh Tan Lichu manggut-manggut, namun tidak bertanya siapa yang dicari Kaohun Bijin. Oh ya mendadak Kaohun Bijin menatapnya dalam-dalam. Liu Xiaokun adalah murid Ang Bin Setsin dan Bulim Semmo, kepandainya pasti tinggi engkau mampu mengalahkannya? Kukira mampu. Kalau begitu, Kaohun Bijin berpikir sejenak lalu melanjutkan. Aku pun bisa memancingnya keluar, tapi, kenapa engkau harus menunggu di mana oh ya Tan Lichu teringat sesuatu? Tak jauh dari sini terdapat sebuah gubuk kosong, aku menunggu di gubuk kosong itu saja, baiklah. Tapi engkau jangan kemana-mana aku pasti membawanya ke gubuk kosong itu, ya, Tan Lichu menganggu kemudian menatap, Kaohun Bijin dengan heran. Kenapa, engkau bersedia membantuku karena kita sama-sama wanita, sahut Kaohun Bijin sambil tertawa nyaring. Tentunya wanita harus membantu wanita, terima kasih, Bijin ucap Tan Lichu setulus hati. Oh ya Kaohun Bijin tersenyum. Engkau pasti mengira aku berusia empat puluhan, bukan ya? Kenapa kalau ku beritahukan usiaku, engkau pasti tidak percaya, sesungguhnya berapa usiamu di atas seratus, apa Tan Lichu terbelalak? Engkau tidak membohongiku? Nyatanya memang begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Bulim Semmo, Kuan Gwe Asyang Koei dan Lakui begitu menghormatiku? Itu dikarenakan aku kenal guru mereka, oh. Tapi, Tan Lichu terus menatapnya dengan matel, tak berkedip. Aku tidak bohong, Kaohun Bijin tersenyum. Ketika aku sampai di markas Butekpei, Liu Xiaokun sudah mulai mengincarku. Bahkan kemudian dia berani begitu kurang ajar, merabah-rabah diriku. Padahal sudah ku katakan usiaku sudah seratus lebih, namun dia masih tetap kurang ajar. Hektometer dia memang cari mati itu tidak heran, Liu Xiaokun memang pemuda pengganggu kaum wanita. Lagi pula, Lo Chiampoe sangat cantik sekali, hai 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 Kaohun Bijin tertawa geli. Aduh jangan panggil aku Lo Chiampoe, cukup panggil aku Bijin saja baiklah, Tan Lichu mengangguk. Kalau begitu, aku mau pergi dulu, Kaohun Bijin bangkit berdiri dan berpesan. Tunggulah di gubuk kosong itu jangan kemana-mana ya, Tan Lichu mengangguk pasti. Sampai jumpa nanti ucap Kaohun Bijin lalu melesat pergi. Tan Lichu terbelalak menyaksikannya, karena ginkang Kaohun Bijin tinggi sekali. Bab 74 pertandingan yang memberi kesan baik. Telah beberapa hari lamanya Tio Chiehiong terus mencari Tan Lichu, namun sia-sia karena tiada jejaknya sama sekali. Hari ini udara sangat panas, Tio Chiehiong berjalan di bawah terik matahari. Kebetulan di pinggir jalan terdapat sebuah kedai teh. Tio Chiehiong segera ke kedai teh itu untuk melepaskan dahaga. Pelayan kedai itu langsung menyuguhkan secangkir teh. Tapi Tio Chiehiong berpesan secangkir lagi untuk monyet bulu putih yang duduk di bahunya. Kaohun Heng, tentunya engkau sudah haus. Di sini tiada arak kita minum teh saja, monyet bulu putih manggut-manggut. Pelayan itu menaruh secangkir teh lagi ke atas meja. Tio Chiehiong mengangkat cangkir itu lalu diberikan kepada monyet bulu putih. Kaohun Heng, mari kita minum ketika mereka sedang meneguk. Tiba-tiba muncul pula seorang wanita yang sangat cantik ke dalam kedai itu, bahkan langsung menuju meja Tio Chiehiong dan duduk di hadapannya. Padahal masih ada tempat lain yang kosong. Itu pertanda wanita itu memang sengaja duduk di hadapan Tio Chiehiong. Monyet bulu putih menatap wanita tersebut, tapi diam saja. Tio Chiehiong mengambil cangkir yang di tangan monyet bulu putih, kemudian ditaruh di atas meja. Walau ada wanita cantik duduk di hadapannya, sikap Tio Chiehiong tetap biasa-biasa saja. Wanita cantik itu memandang tangan Tio Chiehiong, lalu memandang wajahnya dan tersenyum setelah itu, barulah memandang monyet bulu putih. Monyet cakap kau tidak mau minum teh lagi tanya wanita cantik itu. Monyet bulu putih ram saja. Aku tidak menyangka, gumam wanita cantik itu. Akan berhadapan dengan orang yang memakai kedok kulit, mendengar ucapan itu, Tio Chiehiong hanya tersenyum sedangkan monyet bulu putih bercuit beberapa kali. Hei lelaki berkedok ujar wanita cantik itu sambil tertawa kecil. Pasti engkau yang membuat Kuhan Gwa Lakwitor mundur-mundur dengan kibasan lengan bajumu. Betul, Tio Chiehiong mengangguk. Dari mana engkau tahu hai hai wanita cantik itu tertawa nyaring lalu memperkenalkan dirinya. Aku Kaohun Bijin, guru-guru Kuhan Gwa Asyang Koei dan Lakwi adalah teman baikku, Kaohun Bijen Tio Chiehiong tertegun. Beklul, ternyata wanita cantik itu Kaohun Bijin. Engkau memang cantik sekali, ujar Tio Chiehiong tersenyum dan menambahkan. Suara tawamu dapat membetot sukma kau melelaki, tidak salah, Kaohun Bijen tertawa lagi. Apakah sukmamu terbetot oleh suara tawaku sama sekali tidak sebaliknya malah membuatku merinding, Oh, ya memang ya, Tio Chiehiong manggut-manggut. Engkau teman baik guru-guru Kuhan Gwa Asyang Koei dan Lakwi, itu membuktikan engkau sudah tua sekali. Namun engkau awet muda, dan tampak baru berusia empat puluhan, betul, Kaohun Bijen mengangguk. Engkau pakai kedok kulit sehingga tampak berusia empat puluhan, padahal engkau masih muda, sungguh tajam matamu. Aku terima kasih atas pujianmu, aku yakin, engkau bukan kebetulan kemari, melainkan sengaja menemuiku. Ya kan ya, aku dengar engkau berkepandaian tinggi, maka sungguh menarik hatiku, sesungguhnya, kepandaian ku tidak begitu tinggi, Tio Chiehiong menatapnya dan melanjutkan. Aku pun yakin, engkau bukan wanita jahat. Tapi, kenapa mau membawurkan diri dengan Kwan Gwa Asyang Koei, Lakwi dan Bulim Senmo Haihaha'i, Kaohun Bijen tertawa cekikikan. Ke, engkau begitu yakin aku bukan wanita jahat sebab kau hengdiam saja, Tio Chiehiong memberitahukan. Itu pertanda engkau bukan wanita jahat, oh, ya Kaohun Bijen menatap monyet bulu putih. Maksudmu monyet itu monyet sakti kira-kira begitulah, engkau panggil dia kau heng, lalu aku harus panggil dia apa usianya sudah hampir 300, jadi engkau harus panggil dia apa-apa Kaohun Bijen terbelalak kemudian tertawa geli. Aku tidak menyangka engkau juga pandai membual, mendadak monyet bulu putih itu bersuit-cuit, tentunya membuat Kaohun Bijen terheran-heran. Eh, kenapa dia-dia bilang aku tidak membual, oh Kaohun Bijen terbelalak. Monyet itu mengerti bahasa manusia selain mengerti bahasa manusia, dia juga berkepandaian tinggi sekali, Tio Chiehiong memberitahukan dengan jujur. Kaohun Bijen, aku berkata sesungguhnya jangan kau anggap aku bohong baik, Kaohun Bijen mengangguk. Aku percaya oh ya, engkau panggil aku Bijen saja Tio Chiehiong manggut-manggut. Sebetulnya ada urusan apa Bijen menemuiku di sini tanyanya kemudian. Aku tertarik akan kepandaianmu oleh karena itu, aku ingin menjajal kepandaianmu itu. Bijen Tio Chiehiong tersenyum. Bagaimana kalau aku mengaku kalah padamu? Jadi kita tidak perlu bertanding, loh? Kenapa begitu untuk apa kita harus bertanding terus terang, ujarka Ohun Bijen sungguh-sungguh. Sudah puluhan tahun aku tidak bertemu orang yang berkepandaian tinggi, Maka ketika aku mendengar engkau berkepandaian begitu tinggi, tanganku langsung gatal, Bijen Tio Chiehiong menatapnya. Secara pribadi atau memelabuling Semmo, Kuan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui untuk bertanding denganku tentunya secara pribadi, jangan dikaitkan dengan mereka sahut Kaohun Bijen. Nah, bagaimana? Engkau bersedia bertanding denganku ya ah? Tio Chiehiong menghela nafas panjang. Untuk apa engkau terus mendesaku untuk bertanding hanya ingin tahu bagaimana kepandaianmu? Nah, engkau tidak akan menolak bukan padahal usiamu sudah di atas seratus, tapi kenapa masih bersifat seperti anak kecil engkau masih muda, namun malah bersifat seperti orang tua? Hai 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 Kaohun Bijen tertawa geli. Oh ya, bolehkah engkau perlihatkan wajah aslimu boleh? Tapi, engkau harus memenuhi sebuah syaratku, sahut Tio Chiehiong sungguh-sungguh oh Kaohun Bijen tersenyum. Apa syaratmu urungkan niatmu untuk bertanding denganku? Ternyata Tio Chiehiong mengajukan syarat tersebut. Aku ingin menyaksikan wajah aslimu, juga ingin bertanding denganmu pula, tegas Kaohun Bijen. Kalau tidak aku pasti penasaran sekali, Bijen, Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa engkau terus mendesaku kalau tidak bertanding denganku? Aku pasti merasa penasaran selama-lamanya, jadi engkau tidak akan puas kalau belum bertanding denganku ya, Kaohun Bijen mengangguk dan menambahkan. Bahkan aku juga akan penasaran apabila tidak menyaksikan wajahmu yang dibalik kedok kulit itu, kenapa engkau menyulitkan diriku, Bijen Tio Chiehiong menghela nafas panjang. Aku tahu, engkau pasti menjaga suatu rahasia, maka memakai kedok kulit itu, bukan agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Oh, Kaohun Bijen mangguk-mangguk. Ayolah, kita ke tempat yang sepi untuk bertanding Tio Chiehiong berpikir lama sekali, akhirnya mengangguk pula. Baiklah, bagus Kaohun Bijen tertawa gembira. Bagus, mereka sudah sampai di tempat yang amat sepi, bahkan berdiri berhadapan pula. Kaohun Bijen terus menatapnya, kemudian tersenyum sambil berkata. Nah, lepaskanlah kedok kulit itu, Bijen, Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala, lalu perlahan-lahan melepaskan kedok kulitnya. Haah mulut Kaohun Bijen ternganga lebar dan matanya terbeliak. Aku tidak menyangka, engkau begitu tampan, Bijen, bolahkah aku pakai kembali kedok kulit ini? Jangan dulu Kaohun Bijen menggelengkan kepala. Aku lebih senang bertanding denganmu tanpa memakai kedok kulit itu. Bijen, Tio Chiehiong menghela nafas panjang. Usiamu sudah seratus lebih, tapi sifatmu, tapi wajahku masih tampak muda, maka sifatku juga seperti anak kecil. Kaohun Bijen tertawa nyaring tak berhenti-henti. Tio Chiehiong mengerutkan kening, tahu kalau Kaohun Bijen sedang mengerahkan semacam ilmu untuk mempengaruhinya. Karena itu, ia segera mengerahkan ilmu penakluk iblis. Kaohun Bijen terus tertawa, kemudian ia mulai menari-nari di hadapan Tio Chiehiong. Akan tetapi, Tio Chiehiong hanya tersenyum, tidak terpengaruh sama sekali. Berselang beberapa saat, Kaohun Bijen berhenti menari lalu menatap Tio Chiehiong dengan matel, terbeliak lebar. Eh, 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 kenapa engkau tidak terpengaruh oleh suara tawa dan tarian ku tanyanya heran? Sebab aku memiliki ilmu penakluk iblis, Tio Chiehiong memberitahukan dengan jujur. Apakah Kaohun Bijen tertegun? Engkau masih sedemikian muda, tapi, memiliki ilmu itu ya, Tio Chiehiong mengangguk. Engkau memang hebat sekali Kaohun Bijen manggut-manggut. Nah, sekarang mari kita bertanding-kita bertanding dengan tangan kosong saja bagaimana baik, Kaoheng. Turunlah ujar Tio Chiehiong kepada monyet bulu kutih, dan monyet itu segera meloncat turun. Nah, hati-hati ujar Kaohun Bijen. Aku akan mulai menyeramu, diri. Tio Chiehiong mengangguk sambil mengerahkan Pan Yok Hyantian Sinkeng untuk melindungi. Mendadak Kaohun Bijen menyerangnya. Tio Chiehiong bertelit dengan ilmu Kyokyong Santian P.O. Kaohun Bijen terkejut, karena Tio Chiehiong telah menghilang dari hadapannya. Hebat seru Kaohun Bijen memujinya, lalu menyerang lagi ke belakang tanpa melihat. Aku tahu engkau menggunakan semacam ilmu langkah aneh, tapi engkau tidak bisa terus berkelit. Memang benar apa yang dikatakan Kaohun Bijen. Ketika Tio Chiehiong baru mau berkelit, Kaohun Bijen sudah berputar-putar mengelilingi Tio Chiehiong. Apa boleh buat? Tio Chiehiong terpaksa menangkis dan sekaligus balas menyerang dengan ilmu B.Ciat Sinci. Hai 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 hebat sekali Kaohun Bijen tertawa nyaring, namun merasa penasaran oleh karena itu, ia mulai mengerahkan Giyoklin Sin Kang, tenaga sakti gadis murni. Hati-hati kali ini aku tidak main-main lagi ketika mengerahkan Iwokang tersebut. Wajah Kaohun Bijen memancarkan cahaya putih. Tio Chiehiong terkejut menyaksikannya latau bahwa Kaohun Bijen sedang mengerahkan Iwokang tingkat tinggi, maka ia mengerahkan Kankun Tai Lo Sin Kang. Tiba-tiba Kaohun Bijen berseru keras, lalu menyerang Tio Chiehiong. Betapa dasyatnya serangan yang penuh mengandung Giyoklin Sin Kang. Karena itu, Tio Chiehiong terpaksa menangkis dengan Kankun Tai Lo Chiang Hoat, menggunakan jurus Kankun Tai Lo Bu Pian, alam semesta tiada batas. Haaah Kaohun Bijen terkejut bukan main, karena mendadak Iwokangnya berbalik menyerang dirinya sendiri seketika juga ia teringat akan pesan gurunya, Giyoklin Sin Kang memang tergolong Iwokang yang tanpa tanding di kolong langit. Namun harus berhati-hati, jangan sampai membenturkan Kuntai Lo Sin Kang, sebab Iwokang itu akan membalikan Giyoklin Sin Kang. Menyerang diri sendiri kalau terjadi itu, maka Giyoklin Sin Kang akan buyar dan wajahmu langsung berubah tua. Gugut dan panik Kaohun Bijen teringat akan pesan tersebutlah ingin menarik kembali Iwokangnya, tapi sudah terlambat. Pada saat bersamaan, Tio Chiehiong juga melihat wajah Kaohun Bijen berubah agak keriput. Tersadarlah ia akan Iwokang yang dimiliki Kaohun Bijen, ternyata Iwokang itu yang membuatnya awet muda. Namun apabila Kaohun Bijen terserang oleh Lo Okangnya sendiri, maka akan menyebabkannya jadi tua sesuai dengan usianya. Timbulah rasa tidak tega dalam hati Tio Chiehiong, sehingga ia cepat-cepat menarik kembalikan Kuntai Lo Sin Kang. Seketika juga Kaohun Bijen merasa Lo Okangnya menyerang lagi ke arah Tio Chiehiong, ia tahu pemuda itu menarik kembali Lo Okangnya. Daar terdengar suara yang amat keras. Tio Chiehiong terpental belasan di pajatu duduk dengan mulut mengeluarkan darah. Monyet bulup putih memekik marah, tapi ketika baru mau menyerang Kaohun Bijen, Tio Chiehiong berseru lemah. Kau Heng, jangan kurang ajar monyet bulup putih itu langsung diam, kemudian melesat ke arah Tio Chiehiong, sekaligus memegang tubuhnya seakan sedang memeriksanya. Setelah itu, monyet bulup putih tersebut bercuit perlahan, sepertinya menarik nafas lega. Adik kecil teriak Kaohun Bijen sambil mendekatinya. Bagaimana keadaanmu aku, aku tidak apa-apa, Tio Chiehiong tersenyum, lalu duduk bersilah. Kaohun Bijen duduk di sisinya, matanya tampak basah, sedangkan monyet bulup putih itu terus melototinya. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Tio Chiehiong membuka matanya, ketika melihat metu Kaohun Bijen basah, ia tersenyum. Kakak tidak usah sedih, aku tidak apa-apa adik kecil, Kaohun Bijen terisak-isak. Sungguh mulia hatimu, aku, aku terharu sekali, kakak Tio Chiehiong memandang wajahnya. Syukurlah wajahmu masih tetap cantik adik kecil, mendadak Kaohun Bijen menggenggam tangannya rat-rat. Engkau, engkau tidak terluka tidak? Tio Chiehiong tersenyum. Aku sama sekali tidak terluka, adik kecil, Kaoheng, maafkanlah aku ucap Kaohun Bijen setulus hati. Monyet bulu putih itu bercuit beberapa kali sambil manggut-manggut, Tio Chiehiong tersenyum lagi dan memberitahukan. Kaoheng telah memaafkanmu, terima kasih, Kaoheng. Tapi, engkau bersedia memaafkan aku, engkau tidak bersalah terhadapku, kenapa harus minta maaf adik kecil, aku kagum sekali kepadamu. Sungguh mulia hatimu aku pun merasa senang, karena engkau memanggil kakak kepadaku, kakak lhoekangmu sungguh hebat, Ohyakaohun Bijen menatapnya dalam-dalam. Engkau memiliki kankun Tai Lo Sin Keng, ya, Tio Chiehiong mengangguk. Kok kakak tahu guruku pernah memberitahukan, apabila Giyokli Sin Keng bertemukan kankun Tai Lo Sin Keng, aku pasti celaka, oh oh Tio Chiehiong manggut-manggut. Aku ingin menarik kembali iwakangku itu, tapi sudah terlambat, ujar Kaohun Bijen. Tapi, kenapa mendadak engkau menarik kembali iwakangmu itu? Karena aku melihat, wajahmu berubah agak keriput, maka aku tahu iwakang itu membuatmu awet muda. Kalau iwakangmu itu buyar, otomatis engkau akan berubah tua sekali. Aku, aku merasa tidak tega, sehingga cepat-cepat menarik kembalikan Kuntai Lo Sin Keng, oh oh Kaohun Bijen menatapnya dengan terharu. Tapi, kenapa engkau sama sekali tidak terluka dalam karena aku masih memiliki panyok hiantian Sin Keng yang melindungi diriku, Tio Chiehiong memberitahukan. Bahkan aku juga sudah dua kali makan buah kiyo yak lice, syukurlah Kaohun Bijen tersenyum. Oh iya, adik kecil kini maukah engkau memberitahukan namamu namaku Tio Chiehiong, apa terbelalak Kaohun Bijen? Aku pernah dengar tentang Tio Chiehiong itu. Bukankah dua tahun lalu dia sudah mati? Kaya engkau juga bernama Tio Chiehiong. Tio Chiehiong adalah aku, aku adalah Tio Chiehiong itu, sahut Tio Chiehiong sambil tersenyum. Lo Kaohun Bijen terheran-heran. Kok begitu sebab, ujar Tio Chiehiong dan menutur tentang itu, kemudian menambahkan. Maka aku harap kakak menjaga rahasia itu kalau tidak pihak Kepang pasti celaka, jangan khawatir Kaohun Bijen tersenyum. Kita sudah jadi kakak adik, tentunya aku harus menjaga rahasia ini, kalau begitu, aku sudah boleh pakai kedok kulit itu boleh. Kemudian Tio Chiehiong memakai kedok itu, monyet bulu putih segera meloncat ke atas bahunya. Jadi, kau heng ini yang mengobatimu hingga semibu tanya Kaohun Bijen sambil memandang kagum monyet bulu putih. Benar, Tio Chiehiong manggut-manggut. Kalau tidak ada kau heng ini, aku sudah cacat seumur hidup, kau heng mendadak Kaohun Bijen memberi hormat kepadanya. Terimalah hormatku monyet bulu putih itu bercuit beberapa kali, kemudian malas memberi hormat kepada Kaohun Bijen, sudah barang tentu Kaohun Bijen tertawa geli karenanya. Hai 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 kau heng, engka sungguh lucu dan baik kakak Tio Chiehiong menatapnya. Jangan membaurkan diri dengan mereka, itu tidak baik, maksudmu Bulim Semmo, Kuan Gwe Asyang Koei dan Lakka Mnya, adik kecil Kaohun Bijen menghela nafas. Biar bagaimanapun, aku masih harus kembali ke markas Butek Pei, kenapa Tio Chiehiong menatapnya. Maukah kakak menjelaskan tentu mau, Kaohun Bijen manggut-manggut. Karena aku telah berjanji pada seorang wanita muda yang bernasib malang, akan kembali ke markas itu untuk memancing keluar seseorang, siapa orang itu dia masih muda, namun, Kaohun Bijen menggeleng-gelengkan kepala. Dia membunuh suami, ayah dan anak wanita itu, apakah Liu Xiaokun kok engkau tahu? Wanita muda yang bernasib malang itu tentunya Tan Licu, bukan Loka Ohun Bijen tercengang. Kok engkau tahu tentang itu sebab aku kenal Tan Licu? Ujar Tio Chiehiong dan menutur, kemudian menambahkan. Tan Licu dan Tian Liong kiam hek terkena asap beracun, aku yang menolong mereka sejak itu, Liu Xiaokun tidak pernah muncul. Oh, oh Kaohun Bijen manggut-manggut. Liu Xiaokun itu sungguh kejam, aku merasa kasihan padatan Licu, maka berjanji akan membantunya untuk memancing Liu Xiaokun keluar, kakak, Tio Chiehiong tersenyum. Hatimu cukup baik, hanya saja, sifatku burukkan Kaohun Bijen tersenyum, lalu menghela nafas panjang sambil memandang jauh ke depan. Adik kecil, sesungguhnya aku sangat membenci kaum lelaki. Karena itu, aku sering membuat kaum lelaki tergila-gila kepadaku setelah tergila-gila, mereka ku tinggalkan, sehingga frustasi. Bahkan ada yang bunuh diri minum racun, gantung diri dan lain sebagainya, kenapa kakak melakukan itu adik kecil? Ketika aku berusia dua puluhan, aku pernah dikecewakan sekaligus hatiku disakiti oleh kekasihku sendiri, kok begitu ya ah Kaohun Bijen menghela nafas panjang. Aku berasal dari keluarga miskin, begitu pula kekasihku itu. Tapi kemudian dia berkenalan dengan seorang gadis dari keluarga kaya raya, bagaimana dia bisa berkenalan dengan gadis orang kaya itu? Dia bekerja di rumah gadis orang kaya itu, kebetulan gadis itu melihat sekaligus jatuh hati kepadanya oleh karena itu, orang tua gadis itu menikahkan mereka. Coba bayangkan, betapa kecewa dan sakitnya hatiku kak Tio Chiehiong tersenyum. Sebetulnya kakak tidak usah merasa kecewa maupun sakit hati, relakan saja dia menikah dengan gadis itu adik kecil, kekasihku itu, Kaohun Bijen menggeleng-gelengkan kepala. Aku, aku telah menyerahkan kesucianku kepadanya, kak Tio Chiehiong menghela nafas panjang. Itu salah kakak, kenapa mau menyerahkan kesucian kepadanya karena aku, aku mencintainya, dan dia juga sangat mencintaiku. Kemudian dia terus merayuku untuk berbuat, aku percaya dia akan bertanggung jawab, maka, setelah itu bagaimana? Aku mau bunuh diri, tapi di saat itulah aku bertemu seorang jarawati tua. Beliau merasa iba kepadaku, maka menerimaku sebagai murid, Kaohun Bijen memberitahukan. Hampir 20 tahun aku belajar silap tingkat tinggi kepadanya. Pada suatu hari guruku memberiku tiga butir pil, dan aku disuruh memakannya setelah aku makan pil itu, guruku mengajarku Giyokli Sienkeng. Guruku mengatakan bahwa Giyokli Sienkeng tergolong iwakang yang sulit dicari tandingannya dalam merimba persilatan selain itu, aku pun akan awet muda karena telah makan pemberiannya itu juga pengaruh dari Giyokli Sienkeng. Betapa gembiranya aku mendengar itu. Namun ketika guruku sakit, guruku berpesan agar aku berhati-hati, jangan sampai Giyokli Sienkeng membentur Giyokli Sienkeng sebab apabila terbentur, Giyokli Sienkeng akan berbalik menyerang diriku. Kalau Giyokli Sienkeng ku buyar, aku akan berubah tua, oh 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 Tio Chiyahyong manggut-manggut. Untung aku melihat perubahan wajahmu, dan sempat menarik kembalikan Giyokli Sienkeng ku. Kalau tidak, aku sudah berubah menjadi nenek, K.O. Uhun Bijen tersenyum. Adik kecil, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepadamu itu tidak perlu, Kak, Tio Chiyahyong tersenyum. Oh ya, sebetulnya engkau mau ke mana? Tanya K.O. Uhun Bijen sambil memandangnya. Aku mencari Tan Licu, kini aku sudah tahu tentang dirinya, jadi tidak usah mencarinya lagi. Lalu engkau mau ke mana sekarang? Ke markas pusat Kepang. Kalau begitu, kita berpisah di sini, sebab aku harus segera kembali ke markas Butek Pei. Oh ya, pesan Tio Chiyahyong. Setelah Tan Licu membalas dendamnya, kakak tolong suruh dia ke gunung Hangulisan baik, kakak sampai jumpa ucap Tio Chiyahyong, lalu melesat pergi menuju markas pusat Kepang. K.O. Uhun Bijen berdiri termangu di tempat, berselang sesaat barulah ia melesat ke arah markas Butek Pei. Tio Chiyahyong telah tiba di markas pusat Kepang. Betapa gembiranya Ling Cheng Im, dan langsung mendekap di dadanya sedangkan Tio Chiyahyong membelai-belainya dengan penuh cinta kasih. Kakak Hyong, adik Im, hahaha Sem Ganshin Ke tertawa terbahak-bahak. Yang satu mendekap yang satu lagi membelai. Asyai kakek, Lim Cheng Im memanting-banting kaki. Kenapa kakek selalu usil loh siapa yang usil? Kalian berdua atau kami sahut Sem Ganshin Ke dan tertawa lagi. Engkau mendekap di dada Chiyahyong, sedangkan Chiyahyong membelai-belainya. Padahal kami semua berada di sini, namun kalian. Nah, siapa yang usil kakek sungguh keterlaluan wajah Lim Cheng Im memerah. Kakak Hyong, kita duduk ya Tio Chiyahyong mengangguk seketika Sem Ganshin Ke tertawa terbahak-bahak lagi. Bukan main begitu merdu dan lembut suaranya, bagaikan suara kicauan burung di pagi hari katanya. Kakek Lim Cheng Im melototinya, lalu duduk di sisi Tio Chiyahyong. Chiyahyong Lim Pengheng memandangnya seraya bertanya. Engkau sudah bertemu Paman, kakakmu dan lainnya sudah, Tio Chiyahyong mengangguk. Kami pun ke Gunung Hangul Esan, hanya saja Tan Licu tidak bersama kami, kenapa Lim Pengheng heran? Paman dan kakak bertemu Tan Licu yang bersama Tian Liong Kiam Hek. Namun kemudian Tan Licu pergi tanpa pamit, Tio Chiyahyong memberitahukan. Ternyata Tan Licu tidak menghendaki timbulnya suatu salah paham, maka pergi tanpa pamit, Oh Oh Lim Pengheng mangguk-mangguk. Oh ya, engkau tidak berhasil mencarinya Chiyahyong pasti sudah bertemu Tan Licu, sahut Kim Siao Suseng. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia kembali ke sini sesungguhnya aku tidak bertemu Tan Licu, tapi aku sudah tahu kabar beritanya, ujar Tio Chiyahyong. Karena aku bertemu seorang wanita awet muda, wanita awet muda Kim Siao Suseng mengerutkan kening. Siapa wanita itu di Aka Ohun Bijin, haaah mulut Kim Siao Suseng ternganga lebar. Dia masih hidup. Mungkinkah Chiyahyong bertemu rohnya sahut Sen Gan Sin Ke sambil tertawa, namun tampak terkejut juga. Chiyahyong, engkau bercakap-cakap dengannya ya, Tio Chiyahyong mengangguk. Bahkan kami pun bertanding, apa Kim Siao Suseng terperanjat. Bagaimana hasil pertandingan itu menimbulkan kesan baik, Tio Chiyahyong tersenyum. Dia menganggapku sebagai adik, aku juga menganggapnya sebagai kakak, gila Sen Gan Sin Ke menggaruk-garuk kepala. Usianya sudah seratus lebih, engkau menganggapnya sebagai kakak ya, Tio Chiyahyong memberitahukan. Tapi dia tampak baru berusia empat puluhan, dia memiliki kecantikan yang membetot Sukma, kantanya Kim Siao Suseng. Sukmamu tidak terbetot olehnya tentu tidak, sahut Tio Chiyahyong sambil tersenyum. Sebab aku memiliki ilmu penakluk iblis, oh 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 Kim Siao Suseng manggut-manggut. Kakak Hyong tanya Lim Cheng Im mendadak. Betulkah kakak Ohun Bijin itu cantik sekali betul, Tio Chiyahyong mengangguk. Kalau engkau tidak memiliki ilmu penakluk iblis, apakah Sukmamu akan terbetot oleh kecantikannya? Pertanyaan yang bagus dan tepat seru Sen Gan Sin Ke. Tio Chiyahyong tersenyum, lalu memandang Lim Cheng Im seraya menjawab. Tentu tidak sebab aku memiliki iman yang kuat, lagi pula cintaku hanya untukmu, jadi hatiku tidak gampang tergoda, yang benar Lim Cheng Im tersenyum manis. Oh ya, kak Ohun Bijin lebih cantik atau aku yang lebih cantik bagus seru Sen Gan Sin Ke lagi sambil tertawa. Pertanyaan yang jitu sekali adik Im Tio Chiyahyong tersenyum lembut. Suatu kecantikan harus disertai kebersihan jiwa. Kalau hanya cantik tapi berjiwa kotor dan berhati jahat, itu cuma merupakan suatu kedok seperti yang ku pakai ini. Bagus jawaban yang tepat seru Sen Gan Sin Ke sambil tertawa lagi. Heran Lim Cheng Im cemberut. Aku yang sedang berbicara dengan kakak Hyong, namun kakek yang berteriak-teriak tidak karuan. Hahaha Sen Gan Sin Ke terus tertawa. Sudah cukup belum engkau tertawa, pengemis bau tegur Kim Xiao Su Seng. Oh, kenapa Sen Gan Sin Ke melotot? Punya hak apa engkau menegurku dasar pengemis bau sahut Kim Xiao Su Seng? Kemudian bertanya kepada Tio Chiyahyong. Bagaimana perbandingan itu? Apakah kak Ohun Bijin terluka tidak? Hanya saja, Tio Chiyahyong menggeleng-gelengkan kepala. Dia nyaris berubah tua. Oh, kenapa Kim Xiao Su Seng tertegun? Karena, Tio Chiyahyong menutur tentang itu. Dia sangat terharu sehingga langsung memanggilku adik kecil. Oh, Kim Xiao Su Seng manggut-manggut. Chiyahyong, engkau memang berhati mulai. Tidak heran kalau dia terharu, untung dia bertemu Chiyahyong. Kalau bertemu orang lain, Sen Gan Sin Ke menggeleng-gelengkan kepala. Kini dia pasti sudah berubah tua, sastrawan sialan ujar Tui Hun Lo Jin mendadak. Kau Hun Bijin awet muda, engkau pun awet muda, maka. Mereka merupakan pasangan yang serasi, sambung Sen Gan Sin Ke sambil tertawa gelak. Pengemis bau tegur Kim Xiao Su Seng. Jangan omong sembarangan, kalau Kau Hun Bijin mendengarnya, engkau pasti celaka, dia tidak berada di sini. Maka aku berani omong begitu, Sen Gan Sin Ke menyengir. Kalau dia berada di sini, aku akan berubah gagu. Ah-ah-ah, Kim Xiao Su Seng menghela nafas panjang. Sesungguhnya Kau Hun Bijin adalah kawan baik guruku, bahkan guruku sangat mencintainya. Tapi, Kau Hun Bijin justru menolaknya, itu membuat guruku jadi frustasi. Dia memang suka menggoda kaum lelaki hidung belang, lagi pula memiliki daya tarik alami. Sen Gan Sin Ke menggeleng-gelengkan kepala. Lelaki mana yang melihatnya, pasti tergila-gila. Karena itu, dia dijuluki Kau Hun Bijin. Benar, Kim Xiao Su Seng mengangguk. Sekitar 75 tahun silam, rimba perselatan digegerkan oleh munculnya Kau Hun Bijin. Entah berapa banyak kaum pendekar yang tergila-gila kepadanya, termasuk guruku setelah itu, barulah muncul Hang Hwang Leng. Namun, sejak itu Kau Hun Bijin entah menghilang kemana, dan tiada kabar beritanya sama sekali. Justru sungguh di luar dugaan, kini dia muncul lagi, mungkinkah dia punya hubungan dengan Bulim Sam Mo, Tian Gewe Asyang Koei dan Lak Kui Gumam Sam Gan Sin Ke. Kau Hun Bijin memang ke markas Butek Pei, Tio Chiehiong memberitahukan. Tapi itu bukan berarti dia punya hubungan dengan mereka, hanya saja kenal guru-guru mereka, Oh Sen Gan Sin Ke menatapnya. Dia memberitahukan kepadamu benar, Tio Chiehiong mengangguk dan melanjutkan. Sebelum bertemu denganku, dia sudah bertemu Tan Lichu, dia menangkap Lichu tanya Lim Peng Heng. Tidak, Tio Chiehiong menggelengkan kepala. Sebaliknya Kau Hun Bijin malah bersimpati kepadanya, maka ingin membantunya, bagaimana caranya membantutan Lichu tanya Sam Gan Sin Ke. Dia akan memancing Liu Xiaokun keluar, sebab pemuda itu sangat kurang ajar juga terhadapnya, jawab Tio Chiehiong dan menambahkan. Kau Hun Bijin bukan wanita berhati jahat. Ketika berusia 20-an, dia ditinggal mentah-mentah oleh kekasihnya, sehingga frustasi dan nyaris membunuh diri di saat itulah dia bertemu seorang jarawati tua, yang bersedia menerimanya sebagai murid. Karena pernah mengalami itu, maka dia sangat membenci kaum lelaki, dia yang menceritakan riwayat hidupnya kepadamu tanya Kim Xiao Suseng agak tertegun. Ya, Tio Chiehiong mengangguk. Aku pun menceritakan tentang diriku, bahkan dia pun telah menyaksikan wajahku, kakak Hiong, Lim Cheng Im tersentak. Dia, dia tidak akan memberitahukan kepada Bu Lim Sem Mo tentu tidak, Tio Chiehiong tersenyum. Sebab kami sudah merupakan kakak adik Oh Ya, aku juga memberitahukan kepadanya tentang dirimu. Apabila ada sempat, dia pasti menemuimu, kalau aku bertemu dia, aku harus panggil dia apa tanya Lim Cheng Im sambil tersenyum. Tidak mungkin panggil dia nenek kan panggil dia bibi saja sahut Tio Chiehiong. Baik, Lim Cheng Im mengangguk. Oh Ya, Tio Chiehiong tersenyum. Tian Leong Kiam Hek Chiehman Chiu dan Tio Hang Hoa sudah dijodohkan. Bagus, bagus Sem Gan Sin Keh tertawa gembira. Itu merupakan kabar yang mengembirakan. Mereka berdua memang cocok dan serasi. Aku pun turut gembira, ujar Tio Chiehiong. Kakak Hiong, kapan aku bisa bertemu kakak Hang Hoa? Tanya Lim Cheng Im mendadak. Engkau pasti bertemu mereka kelak, jawab Tio Chiehiong dan menambahkan. Oh Ya, aku akan tinggal di sini beberapa hari, setelah itu akan pergi ke Gunung Hang Leesan lagi untuk berunding. Kakak Hiong, Lim Cheng Im menghela nafas. Cuma beberapa hari engkau tinggal di sini ya, Tio Chiehiong mengangguk. Adik Im, aku harap engkau maklum dan mengerti Lim Cheng Im manggut-manggut, namun wajahnya tampak agak murung. Kakak Hiong, Chiehiong Lim pengheng tersenyum. Temanilah Cheng Im ke halaman belakang, kalian ngobrolah di sana saja. Wah, Sam Ganshin K tertawa gelat. Ayah yang baik dan tahu perasaan anak hahaha, memangnya seperti kakek yang selalu usil sahutling Cheng Im, kemudian menggandeng Tio Chiehiong ke belakang. Asyik berdua di halaman belakang hahaha, Sam Ganshin K terus tertawa gelat. Bab 75 mati secara mengenaskan. Kak Ohun Bijain telah tiba di markas Butekpei. Bu Lim Semmo, Tian Gwe Asyang Koai, Lakui dan Ang Bin Setsin menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Terutama Liu Xiaokun, yang terus memandangnya dengan mesra. Silakan duduk. Bijin ucap Bu Lim Semmo ramah. Terima kasih Kak Ohun Bijain duduk sambil tersenyum-senyum. Beberapa anggota Butekpei langsung menyuguhkan minuman. Bu Lim Semmo tertawa gelat. Hahaha mari kita berselang dulu mereka berselang sambil tertawa gembira, sementara Liu Xiaokun masih terus memandang Kak Ohun Bijain dengan mesra. Kak Ohun Bijain tersenyum manis, sekaligus mengedipkan matanya. Kerdipan mati itu membuat hati Liu Xiaokun langsung berbunga-bunga. Bijin tanya kuhan Gwe Asyang Koai. Apakah Bijain telah bertemu lelaki berkepandaian tinggi itu? Aku memang telah bertemu dia. Sahut Kak Ohun Bijain sambil manggut-manggut. Kepandainya memang tinggi sekali. Apakah Bijain kalah bertanding dengan nyatanya Tio Mkui dengan suara agak rendah. Omong kosong bentak Kak Ohun Bijain. Tio Mkui engkau anggap aku tak berguna ya maaf. Bijain maaf, ucap Tio Mkui sambil menundukan kepala. Aku yakin, ujar siluman kurus. Bijain pasti berhasil melukainya, benar. Hai 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 Kak Ohun Bijain tertawa ceklikikan. Walau dia berkepandaian tinggi, aku masih berhasil melukainya dengan Giyok Li Sin Kang, Oh Teng Hai Lomo terkejut. Jadi, Bijain memiliki iwakang itu apakah Paman Gurumu tidak memberitahukan tanya Kak Ohun Bijain. Paman Guruku memang tidak memberitahukan kepadaku, hanya saja Teng Hai Lomo memberitahukan. Beliau memberiku kitab Hian Bun Kui Goan Kang Kha Hai, tapi tidak memberitahukan tentang Bijain memiliki Giyok Li Sin Kang. Hai 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 Kak Ohun Bijain tertawa nyaring. Engkau kira aku tidak tahu, kalian bertiga telah berhasil mempelajari ilmu itu. Hihihi pada waktu itu, Tian Gewe Asin Mo ingin memberikan kitab tersebut kepadaku, namun dengan syarat aku harus jadi istrinya. Aku menolak langsung, sejak itu Tian Gewe Asin Mo hilang entah kemana. Terima kasih telah menonton!